Hyundai Motor Company resmi meluncurkan lini produk multi-purpose vehicle, MPV, terbaru, Staria, melalui pemutaran perdana secara digital. Bagaimana spesifikasi Hyundai Staria? Ikuti terus videonya sampai habis. Sebelum membahas Hyundai Staria, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar berbagi info menarik bagi kita semua. Peluncuran Hyundai Staria disebut merupakan respon dari perusahaan otomotif asal Korea Selatan tersebut terhadap perubahan kebutuhan konsumen dengan menawarkan fitur-fitur inovatif, dan mendefinisikan kembali pengalaman perjalanan di dalam mobil yang sejalan dengan visi perusahaan. Staria hadir dengan dua varian yakni Staria dan Staria Premium. Lalu, apa saja yang ditawarkan Hyundai lewat model barunya tersebut? Berikut spesifikasi lengkap Hyundai Staria. Eksterior, jika melihat bentuk Staria, maka kesan futuristik cukup melekat pada mobil ini. Bagian depan Staria dilengkapi day timer running ligat DRL, horizontal dan sebuah lampu pendukung yang memanjang di bagian depan kendaraan, serta grill radiator dengan kesan yang tebal dan lebar dengan pola yang unik. Tampilan depan yang bersih semakin diperkuat dengan sepasang lampu depan yang rendah. Hyundai menggunakan warna eksterior yang sama untuk semua bagian depan kendaraan untuk memaksimalkan gaya modern dan orisinil dari Staria. Staria tipe premium menampilkan aksen warna krom kuningan eksklusif yang diaplikasikan pada emblem grill, bezel lampu depan, bumper depan dan belakang, roda kaca spion samping, dan gagang pintu untuk menekankan tampilan premium dan modern dari kendaraan ini. Posisi belt lane yang lebih rendah dan jendela panoramik di bagian samping kendaraan meningkatkan visibilitas secara keseluruhan dan nuansa yang lebih terbuka. Pendekatan desain yang luas dan terbuka ini terinspirasi oleh pendekatan arsitektur tradisional, Hanok, dari Korea, yang memungkinkan para penumpang seolah-olah merasakan langsung pemandangan bagian luar sebagai bagian dari sisi interior kendaraan. Selain itu, tema desain dari Staria turut diaplikasikan ke bagian belakang, menghadirkan jendela yang lebar dikelilingi oleh lampu belakang vertikal yang memanjang, sedangkan tipe Staria premium menggunakan desain lampu parametrik V-Cell Hyundai yang unik. BEM perbagian belakang didesain dengan posisi yang lebih rendah agar para penumpang dapat dengan mudah menaikkan dan menurunkan barang bawaan. Interior Interior Staria juga terinspirasi dari kapal pesiar untuk menghadirkan suasana terbuka dan unik melalui desain arsitektur yang inovatif. Kursi pengemudi dan penumpang di baris pertama dirancang untuk memberikan kesan luas dan nyaman. Tata ruang interior Staria yang sederhana dan fokus pada hal-hal penting untuk memberikan lebih banyak ruang dan fleksibilitas bagi para penumpang. Sebuah laci penyimpanan di kursi penumpang baris pertama dipindahkan ke bagian depan untuk memberikan ruang kaki ekstra. Kursi pengemudi memiliki tampilan futuristik dan berteknologi tinggi dengan dukungan layar depan 10,25 inci yang canggih, layar sentuh pas cia bagian tengah, dan sebuah tuas pemindah gigi elektronik berbasis tombol. Pluster digital mobil ini terletak di atas dashboard, memberikan pandangan yang luas dan tidak terhalang bagi pengemudi. Ruang penyimpanan tersedia di beberapa titik seperti bagian atas dari konsol overhead, bagian bawah kluster, serta bagian atas dan bawah pas cia tengah. Baik para pengemudi maupun penumpang memiliki akses ke konsol tengah yang dilengkapi dengan chokeholder, port USB, dan ruang penyimpanan tambahan. Staria Premium menawarkan berbagai fitur interior tambahan yang akan mengubah pengalaman mobilitas para penumpang. Tipe Premium Mobil 7 Theater ini dilengkapi dengan Premium Relaxation Theater di baris kedua yang dapat disandarkan secara elektronik dan juga dapat digeser agar mudah dijangkau atau untuk memaksimalkan ruang penyimpanan barang. Mode relaksasi dengan satu sentuhan membuat kursi dapat bersandar secara otomatis ke posisi yang nyaman. Meskipun kursi penumpang bagian tengah dapat dibaringkan dengan mode ini, terdapat ruang yang cukup bagi penumpang dewasa untuk duduk dengan nyaman pada baris ketiga. Kursi perorangan pada tipe Premium 9 Theater di baris kedua dapat berputar 180 derajat untuk berhadapan dengan penumpang pada baris ketiga. Hal ini membuat staria tipe Premium ideal untuk kendaraan perusahaan atau berfungsi sebagai tempat kerja di dalam mobil, atau bisa juga dimanfaatkan sebagai penambah kenyamanan ketika membawa anggota keluarga. Mesin Bergeser ke spesifikasi mesin, Hyundai staria menawarkan beberapa opsi powertrain dari mesin diesel VGT 2.2 liter dan mesin bensin MPI 3.5 liter Smart Stream G6D. Mesin diesel yang diperbarui dan digabungkan dengan transmisi manual 6 percepatan atau transmisi otomatis 8 percepatan, menghasilkan output tenaga dengan estimasi sebesar 177 PS dan torsi 44. Memiliki air kulet turbocharger dengan efisiensi yang tinggi juga didukung oleh kompresor dan performa turbine well yang ditingkatkan untuk performa torsi kecepatan rendah yang lebih baik. Mesin bensin G6DI 3.5 LMPI dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan, sehingga menghasilkan estimasi output tenaga sebesar 272 PS dan torsi 33.8. Sistem manajemen thermal yang terintegrasi memberikan peningkatan efisiensi bahan bakar dengan mengoptimalkan kontrol suhu cairan pendingin sesuai dengan kondisi pengoperasian kendaraan. Dimensi Pemanfaatan ruang interior inovatif Staria didukung milbase MPV 3.273 mm dengan panjang keseluruhan 5.253 mm dan lebar 1.997 mm. Tinggi keseluruhan 1.990 mm dioptimalkan bagi para penumpang untuk masuk dan keluar kendaraan dengan nyaman, serta memastikan ketinggian yang cukup untuk anak usia sekolah pada umumnya untuk berdiri tegak dan bergerak dengan mudah di dalam mobil. Ketersediaan ruang penyimpanan barang bervariasi tergantung pada konfigurasi dan pengaturan tempat duduk. Kendaraan dengan tipe 2 seater dan 3 seater, dioptimalkan untuk penggunaan dan keperluan bisnis, yang menawarkan ruang kargo yang maksimum dan hampir setara dengan 5.000 liter. Dimensi yang luas pada ruang kargo juga telah ditingkatkan untuk membawa 3 euro palet secara bersama. Itu dia penjelasan tentang mobil Hyundai Staria. Terima kasih telah menonton video ini. Ikuti terus info Sisi Las Otomatik. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka.